Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur atas karunia dan kasih Tuhan. Untuk itulah malilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapak kami yang di surga, Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas semuanya ini Tuhan. Atas segala karunia kasihmu dan berkatmu. Dan juga untuk berkat-berkat yang telah kau limpahkan pada kami hari lepas hari hingga saat ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema pada hari ini dengan judul Bekal Terhadap Dosa. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Meskipun umat percaya menghadapi musuh luar biasa dalam dosa. Allah telah menyediakan bekal kemenangan yang melimpah yaitu firmannya bagi kita. Sang Pemasmur menyatakan di Masmur pasal 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Di sini kita menemukan bagaimana Daud menerapkan firman Tuhan bagi dirinya dengan sangat baik. Ia menyimpan janji Allah di dalam hatinya supaya selalu siap untuk digunakan kalau ia memerlukannya. Baginya firman Tuhan adalah harta yang sangat berharga untuk disimpan dan tidak ada tempat yang paling aman untuk disimpan selain di dalam hatinya. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan maksud hati Daud. Menyimpan firman Tuhan adalah supaya ia jangan berdosa terhadap Tuhan. Orang benar akan takut berbuat dosa dan berusaha keras untuk mencegahnya. Cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita. Pengertian lain dari kata menyimpan adalah menghafal. Dengan begitu kita dapat menjawab setiap pencobaan sebagaimana teladan Tuhan Yesus tak kalah ia dicobai iblis. Ia selalu melawannya dengan ucapan ada tertulis. Firman Tuhan diberikan kepada kita untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 Firman Tuhan menghuduskan umat percaya dalam kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 17 Jika kita mengharapkan diri kita sendiri mengatasi dosa, maka kita pasti akan kecewa. Tetapi Allah telah mengharuniakan roh kudus. Kita harus hidup di dalam kuasanya. Apabila kita penuh dengan roh. Efesus pasal 5 ayat 18 Maka kita dapat melaksanakan segala perintahnya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita juga dapat menjalani kehidupan yang berkenan di hatinya. Oleh karena roh kudus mengajarkan kita firman Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 13 Memungkinkan kita mengerti dan menerapkannya pada kehidupan kita setiap hari. Ini berarti janganlah kita menyerah kepada musuh. Allah sudah membekali kita untuk menang dalam peperangan terhadap dosa. Allah sudah memberi kemenangan atas dosa untuk kita melalui perantaran Kristus firmannya. Dan berdiamnya roh kudus di dalam diri kita. Apakah firman Tuhan berharga bagi kita? Jika berharga, ayo kita baca. Belajari, renungkan, hafalkan dan lakukan setiap hari. Jadikan firman Tuhan senjata kita melawan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami diingatkan bahwa kami tetap waspada, berjaga-jaga, bahkan harus mengalahkan setiap dosa yang datang dalam kehidupan kami. Tidak mungkin dengan kekuatan kami. Hanya mungkin ketika kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Ketika kami hidup dalam firman. Ketika kami setia di dalam janji-janji Tuhan. Dan kami terus berjuang untuk melaksanakannya dalam keseharian hidup kami. Berkati kami Tuhan ketika kami menyongsong kedatanganmu. Biarlah kami didapati kudus dan suci di hadapan Tuhan. Ini kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Penatua Wibowo. Selamat pagi. Kita bersyukur bersama-sama di dalam program Mikmat Pagi. Pak Wibowo, kalau kita bicara tips melawan dosa, barangkali bisa disampaikan kepada para pemirsa, Pak. Tidak melawan dosa dari percaya firmannya, melakukan akan janjinya dan melakukan firmannya. Iya, jadi kita melakukan firmannya, pegang janjinya dan jalani itu dengan setia gitu ya Pak ya. Terima kasih Penatua Wibowo, selalu sehat buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat berkarya, selamat menikmati kasih setia Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Mari, jaga protokol kesehatan. Keselamatan kita adalah keselamatan bersama. Tuhan memberkati.